Halo pencinta satwa ketemu lagi sama saya Mas Ian kali ini saya lagi ada temen sohid lagi datang itu saudara Iya ini dia the unjust channel hoi Mas Gayu Mas Gayu Halo Nah temen-temen hari ini mumpung lagi ada Mas Gayu datang sebenarnya videonya tadi kita bikin siang hari Mas ya ini udah malam tadi bikin videonya sore nah hari ini tuh kontennya tentang apa mas seksing ular ya probing ular probing ular temen-temen jadi kita mau probing ular mau mastiin ular itu jantan atau betina memang sebelumnya udah pernah dipoping mas ya hoping hoping gitu jadi untuk untuk cara bedakan jenis kelamin ular itu sebenarnya ada tiga jenis ada tiga tiga ya Nah sebenarnya sih yang udah pasti itu dua Mas ya udah pasti dua ya kalau tiga itu kan kalau yang pertama itu visual visual itu ngelihat dari bentuk ya ada yang masih percaya itu visualnya betina itu lebih panjang lah ya badannya atau gimana ya itu kepalanya beginilah ya 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 cuman kalau itu menurut saya sih enggak fitur kata masih rancur lah ya bentuk luar itu kan beda-beda bersama-sama betul-betul terus kedua itu poping nah popping popping itu caranya dengan menekan ujung kewakanya habis itu kita tekan pangkal ekornya ke arah berlawanan kalau misalkan keluar hemipenis berarti itu jantan tapi kalau nggak keluar sama sekali itu betina biasanya kalau betina Mas kalau dipoping itu walaupun nggak keluar hemipenisnya dia ngeluarin cairan putih Mas Oh biasanya kalau betina biasanya ya Nah itu temen-temen ilmu baru ya jadi hari ini kita yang pasti-pasti aja melakukan namanya probing itu menggunakan alat ya menggunakan alat ini alatnya nih temen-temen tuh alatnya udah langsung ya nah ini bahannya juga aman ya Mas ya ini dari ammonium Amunium jadi nono karak ya biasanya kalau dari besi itu berkarak nah jangan lupa ini jangan lupa juga lumasnya ya emang belinya agama lumas hahaha gue kebetulan tangan iya 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 habis gimana ya iya orang beda padahal kan yang positif oke oke kita lanjut aja langsung ke videonya ya temen-temen ya biar temen-temen nggak penasaran lagi jangan lupa juga dukung channelnya Mas Gayuh nih the unjust channel subscribe temen-temen oke oke dan juga subscribe channel ini banyak banget soalnya yang nonton doang cuman nggak subscribe gitu makanya subscribe ya oke kita lanjut ke videonya cekidot oke temen-temen ini ini mau probing ya Mas ya probing core snack supaya ketahuan jenis kelaminnya apa nah ini sebelumnya kita kasih dulu pelicinnya Mas atau pelumasnya ya wow mereknya cuy ada merek hahaha nggak di endorse ya nggak di endorse nah ini kalau gini nggak boleh dipaksa ya betul harus betul-betul sampai dianya tenang dulu ya Mas ya kalau tegang nambah-nambah dulu gitu dan ini dilakukan juga sama yang profesional lah intinya udah pernah nah nyoba soalnya kalau sampai dipaksa jebol mandul Oh gitu Mas ya intinya rusak lah ya alat laminnya ya nggak bisa produksi nah nggak bisa produksi tuh masih pendek nah ditandain oke berapa dari sisinya sisihnya sisihnya ya Mas ya iya bentar bentar satu dua tiga empat empat sisih ini harus dua-duanya Mas gitu kanan kiri ya oke enak banget dan sebenarnya ya harusnya dipegang juga cuman ini Mas gayu nggak mau dia untuk dipegangin kita sendiri masih bisa bisa nyokot bisa nyokot ini diputar gini aja oh gitu dikilik-kilik ya dikilik tuh teman-teman disitu ditanggain nah ini pendek ini cuman kena tiga sisih satu dua tiga yang sesuai sempet lagi pas itu kita hoping juga ya ini enggak keluar dan ini female betul berarti di kubing juga female juga teman-teman Oke mantul kita kasih makanan besok sebenernya kasih makan sekarang juga enggak jadi masalah ya tetap mau makan jangan biarin deh abis dikilik-kilik adunya abis dikilik-kilik nggak apa-apa yang jadi masalah itu kalau abis makan itu biasanya abis makan kita stress nah bisa muntah nah ini popingnya kemarin male masa kemarin male ya kepingnya jadi kita mau coba di probing teman-teman wah bergede juga dan dihabis ganti kulit juga ya tas fading wow 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 ulernya ulur jampi banget uluri jampi banget udah balik ya kalau ular ini intinya dia mas sebenarnya pengennya lari abur menghindari menghindar oke ini jadi saya lagi jadi kameramen sekaligus nggak persihin nih ganti alas oh kupnya di pojok lagi dia udah kele banget nah ini dalam nih dalam mas ini berarti berarti kemarin bener nih kemarin bener kita wah bener jauh banget mas udah fix ini fix male oke mantul hahaha 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 bentar nih mas pegang dulu mau bersihin dulu nih ada tokainya tuh oke kita taruh tuh kemarin popingnya male dan di probing juga male mantul dia di probing itu dalam kenapa dalam karena untuk kelaminnya itu kalau yang jantan itu kan pasti keluar kelcak lamp itu lagi mau mau sedih Mas jangan dulu ya Iya yang Shelley iya 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 bener-bener ini si amel nih pas lagi popping jantan popping jantan, kalau ini udah anteng nih mas kok ini agak-agak hot ya di tangan ya serius mas serius emang gitu oh shit, tangan gue kena cuy kena inian, eh bu si agak-agak hot gimana gitu kena lagi aduh lihat-lihat kalau gini dia nolak oke ah bener dalam nih udah fix lah lagi pas itu juga kan keluar kan itu cindolan wah ini panjang nih wah iya sip, mantep ini udah jelas mel kalian gak? ha? bersih ya? oh iya bener sip 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 bersihin dulu lah jadi apalah itu menang lelongnya 1 ribu yang mana? sini simpul tau jadi waktu dinaik parang aduh iya 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 kalau ini udah kalem banget sih emang ini kalem udah enak pegang tuh memang itu jarang kayu mulai aja oke beres yang ini mel sesuai dengan namanya amelanistik mel hahaha ya menang lelang lumayan lah buat gacauan aja kaw ini nama yang female tadi ya mas ya? amel iya kalau mas gayu juga punya sih gak sama yang ini juga bisa juga kan mas ya? yang male tadi tuh eh female tadi bisa iya iya cuma paling keluar head doang keluarnya headnya doang ya? head amel iya 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 buat belajar-belajar breeding nih teman-teman iya kalau breeding harus punya ini wajib tuh anak probingnya ada enam enam ukuran yang paling besar nih buat yang di atas lima meter empat meter dan dia di ujungnya itu tumpul ya tumpul kayak bulat jangan jadi gak nyakit ini saya amunium jadi gak akan karat oh gitu karena ada yang besi tuh kalau besi pasti karat ya bahaya nah itu tanya oke teman-teman ini ular reticulatus python atau sanca kembang cuman ini lokalitinya lokaliti mana mas? eh pulau madu pulau madu ini super duap jadi ini super duap ya? cebol cebol retic cebol retic cebol ini kenapa dipegangin palanya kalau dia saat di probing ini biasanya biasanya bebalik biasanya bebalik atau bahasa ini nyokot hahaha nah ini hahaha sebenernya ini gak menyiksa ya teman-teman ini kita juga megangnya pelan kok gak 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 memaksa gitu kita ngikutin dia yang penting udah ketahuan jenis kelaminnya apa karena ini buat project breeding 1 2 3 4 cewek ini kayaknya ini sih 5 ini 5 coba sebelah aja kalau untuk ukuran retic kan biasanya kalau jantan bisa masuknya agak daleman ya mas? bisa 7 deh nah itu masuk ke dalem mas? enggak mentok mentok udah eh pendek juga dong ah pendek nih ah female lagi dong 1 2 3 4 4 female eh lo female lo udah lepas nih? gak apa-apa oke hahaha ini gue lepas masuk ke celana hahaha aduh ini bukan WSnya sebenarnya ya iya kalau fresh tangkep panah lo pasti udah karakternya pasti ini mas ya udah nyerang mas ya emang dia blonde sih termasuknya maksudnya ya bisa dibilang kalau untuk udara sebenarnya gak ada kata jinak ya mas ya ini ciri khasnya superdwar hahaha gimana tuh mas? di letak mata sama moncong itu oke letak mata sama moncong lebih dekat oh gitu kalau yang giant biasanya agak jauh matanya agak berkat oh matanya ya nanti kalau gede juga malah matanya makin besar mas bukan palanya oh gitu iya 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 hahaha ditiup paling mundur berkele banget biasanya itu kalau uler yang emang karakternya Eddan ditiup wahh langsung mangap kalau gak mangapnya langsung nyontrok hahaha oke 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 ini ilmu baru nih buat teman-teman semua nih cara probing ya intinya seperti itu ya kalau misalnya aku mau lebih lengkapnya lagi belajar langsung sama yang udah pernah praktek atau pernah ya pernah nyoba gitu kan dan berhasil gak boleh asal ngelakuin sendiri masalahnya banyak yang ngelakuin sendiri akhirnya salah ulernya jadi cacat ya bukan cacat sih jadi gak bisa produksi akhirnya dia ada itu gini sih tadi gosot jadinya oke oke thank you sub indo by broth3rmax